Intro Dekilamba Anggola Kota ini merupakan proyek terbesar yang dibangun perusahaan-perusahaan Cina di Afrika. Memiliki luas 5.000 hektare yang dikembangkan untuk hunian yang layak bagi 500.000 penduduk di Anggola. Dengan 750 unit apartemen berlantai 8, puluhan sekolah, 100 unit toko, stadion, dan infrastruktur lainnya. Tak ada satupun penduduk Anggola yang sanggup membeli unit apartemen ini karena harga yang dipatok sangat besar yakni 75.000 pound sterling atau sekitar 1,1 miliar. Karena sapi peminat inilah akhirnya kota ini tidak ada yang menempati dan disebut sebagai kota hantu. Pripyat, Ukraina Pripyat adalah kota mati di Ukraina bagian utara. Kota ini dibangun untuk hunian para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir yang didirikan pada tahun 1970. Tetapi karena bencana, kota itu ditinggalkan penghuninya pada tahun 1986. Pripyat merupakan kota nuklir ke-9 di Uni Soviet dan memiliki populasi kira-kira 50.000 jiwa sebelum terjadi bencana. Humberstone, Chile Humberstone adalah sebuah bekas kota pertambangan yang berada di gurun Atacama berbatasan Chile, Peru. Kota ini terkenal sebagai sumber nitrat terbesar di dunia pada abad ke-19. Karena pernah yang terjadi antara Chile dan Bolivia, kota ini ditinggalkan. Saat ini, Humberstone adalah kota hantu. Tak ada yang tinggal di sini selama lebih dari setengah abad. Koulun World City Tempat ini dulunya sebagai basis tentara Jepang selama Perang Dunia ke-2. Setelah Nippon mengalahkan sekutu, Koulun diambil oleh penduduk liar. Penduduk membangun kota seperti sebuah mes yang bahkan matahari pun enggan masuk, di mana ada penjudi, rumah bordir, dan narkoba. Pada tahun 1993, Koulun resmi dikosongkan setelah Cina dan Inggris bahu-membahu mengusir warga dan mengosokkan kota. Hashima Island Masuk dalam perpektur Nagasaki. Pulau ini dibeli oleh Mitsubishi pada 1890. Mereka memulai proyek batu bara dasar laut di sekitar pulau, kemudian memfasilitasi pekerja dengan apartemen di pulau Gunkajima. Saat minyak bumi menggantikan batu bara, tambang itu mulai ditutup dan penduduk mulai mengosongkan Gunkajima. Krako, Italia Terletak di Basilicata, Italia. Kota yang indah dengan perpukitan dan masyarakat hidup menjadi petani gandum. Namun 1922, bencana alam menipak Krako. 2.000 warga kota pun bermigrasi ke Amerika Utara. Kini Krako menjadi kota mati dengan puin-puin pengingat dulu ada kehidupan yang begitu indah di kota itu. Famagusta, Cyprus 1970 adalah masa keemasan Parosa yang menjadi wisata utama Cyprus. Untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para wisatawan, kota ini membangun berbagai bangunan mewah dan hotel. Namun 4 tahun kemudian, tentara Turki menduduki kota itu dan memagarinya. Sejak saat itu, tidak boleh ada orang yang masuk tanpa seizin tentara Turki. Kini, hampir 34 tahun kota tersebut dibiarkan mati tanpa perbaikan. Budi, California Pada tahun 1859, Budi menjadi tempat tambang karena emasnya yang melimpah. Saat itu, kota ini memiliki penduduk 8.500 orang dan lebih dari 2.000 bangunan. Namun, pada tahun 1881, tambang emas akhirnya habis. Ditambah lagi kebakaran yang terjadi tahun 1932 menghancurkan hampir semua bangunan di kota ini. Oradu Surgle Kota ini adalah saksi bisu kekejaman perang dunia ke-2 ketika 624 orang dibantai oleh tentara Jerman. Sebagai bentuk pembalasan atas perlakuan negeri Menara Evel itu. Kini kota mati ini meninggalkan keheningan yang menyeramkan. Kayakoy Kayakoy adalah kota yang dibangun di atas kota tua Ghermileses. Ketika terjadi perang antara Yunani dan Turki, hampir seluruh penduduknya meninggalkan Kayakoy dan mengungsi menuju Yunani. Dan hingga saat ini, Kayakoy tidak dihuni lagi. Pemerintah Turki menjadikannya sebagai museum dan menyebutnya menjadi kota destinasi wisata. Penduduk Turki lebih suka menyebutnya sebagai kota hantu. Terima kasih telah menonton!